Pemirsa badan amal yang berbasis di Inggris, Sea Life Trust, tengah mempersiapkan pelepasliaran dua ekor paus beluga ke suaka laut terbuka pertama di dunia. Upaya melepasliarkan paus beluga ini setelah keduanya didatangkan dari sebuah akwarium di China. Dua ekor paus beluga Little Grey dan Little White ini akan dilepaskan ke suaka laut terbuka pertama di dunia untuk paus beluga di Islandia pada bulan depan. Sebelumnya, dua ekor paus beluga tersebut didatangkan dari akwarium di China tahun lalu. Video menunjukkan paus beluga dilatih untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Para pelatih sedang mempersiapkan mereka untuk menggunakan batu dalam pengelupasan kulit dan untuk dibiasakan dengan usungan yang akan digunakan untuk memindahkan mereka ke tempat baru. Badan amal yang berbasis di Inggris, Sea Life Trust, mengatakan, Setelah melakukan aklimatisasi dan beradaptasi dengan baik setelah menempuh perjalanan 6.000 mil melalui darat, laut, dan udara, paus siap untuk dilepaskan ke suaka laut terbuka yang oleh badan amal tersebut dinyatakan sebagai yang pertama di dunia. Sejak kedatangan mereka di Islandia, paus beluga ini telah menyesuaikan diri dan bersiap untuk kembali ke habitat yang lebih alami. Hal ini termasuk menambahkan lebih banyak lemak sesuai untuk habitat baru mereka di perairan subartik yang sejuk, diperkenalkan ke berbagai flora dan fauna yang akan mereka alami di Teluk, serta memastikan mereka merasa nyaman dengan logistik perpindahan. Pada bulan Juni, mereka akan dipindahkan ke suaka besar di Teluk Alami dan terpencil di lepas Pulau Heimei lepas pantai selatan Islandia. Teluk Let's Flick yang menjadi suaka laut terbuka tersebut berukuran sekitar 32.000 meter persegi dengan kedalaman hingga 10 meter. Dari Pulau Heimei, Islandia, kontributor Nusantara TV melaporkan.